Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Mutia Hafid mengapresiasi Prabowo Subianto karena calon presiden nomor urut dua ini tidak membongkar data pertahanan dalam debat calon presiden pada hari Minggu 7 Januari 2024 Mutia Hafid yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR pun menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan persnya pada Senin 8 Januari Menurut Mutia, data pertahanan tak bisa sembarangan dibuka di depan umum karena sifatnya merupakan rahasia negara Hingga Mutia pun berpendapat bahwa calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak sama sekali memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data itu Kemudian menurut Mutia, data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik Ia juga mengatakan debat dengan topik pertahanan negara harusnya menjadi momentum para calon presiden untuk bersatu Karena itu tersebut berdampak terhadap kedaulatan bangsa Pada debat calon presiden kemarin Prabowo tak mau sama sekali membongkar sejumlah data Misalnya saja soal Minimum Essential Force atau MEF Dan juga pengadaan alat utama sistem persenjataan bekas yang dipersoalkan dua capres lainnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Prabowo sempat menyampaikan bahwa kedua pesayangnya itu mengantongi data yang tidak tepat Hingga ia pun beralasan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan data-data yang benar Prabowo justru menawarkan memberikan penjelasan terkait data-data itu kepada Anies dan juga Ganjar Dalam forum lain di luar forum debat calon presiden Jangan lupa subscribe ya